Intro Kita lanjutkan memberikan batasan kepada objek dan oke, saya sudah mempunyai objek semacam ini dan saya menuju ke abem O objek, dan disini saya memberikan event lagi dan oke, saya sepertinya membutuhkan satu sprite lagi saya klik kanan sprite, grade sprite dan saya menamakan mungkin tembok tembok sprite oke, seperti itu, dan edit sprite lalu saya membuat sprite lagi dan mungkin 32, 32, tidak masalah lalu disini klik dua kali untuk mengedit dan saya memberikan warna oke, mungkin disini oke, saya mempunyai warna hitam atau mungkin saya ganti ke biru mungkin temboknya biru oke, saya mempunyai tembok biru dan sekarang saya klik ini lalu saya klik lagi ini dan saya klik oke saya sudah mempunyai tembok sprite lalu saya menuju ke objek klik kanan create object dan saya memberikan saya memilih tembok dan disini saya menamakan tembok oh, tembok object oke, seperti itu dan saya memberikan oke oke, semacam itu dan jika saya aktif di abem o saya mempunyai objek abem o dan saya memberikan add event disini ada collision jika saya klik collision saya akan meng-collisionkan dengan apa saya memberikan tembok oke seperti itu dan saya memberikan move click drag dan disini jika ada collision dengan apa saya memberikan objek dan disini jika kita pilih kita sudah mempunyai dua objek dan saya memberikan self disini jika sekarang saya klik oke lalu saya klik oke lagi dan saya coba run ha saya belum mempunyai collision karena apa saya belum memberikan tembok saya perintahnya sudah saya berikan tapi temboknya belum saya berikan saya tutup dan disini saya mempunyai tampilan semacam ini dan ini adalah jika kita masuk si setting 640 x 480 dan disini saya membutuhkan membuat objek dan saya memberikan tembok lalu saya klik tembok dan klik disini anda bisa mengklik oke jika salah oke disini ada keterangan jika anda memberikan alt tidak ada snap multiple shift itu memberikan multiple control delete all shift control delete control kita bisa menghapus dengan control ctrl plus kita mempunyai zoom in oke mungkin saya memberikan seperti ini saja dan anda bisa menekan shift klik seperti ini jika anda menekan shift anda bisa menahan kursor dan jika anda memberikan oke saya memberikan control kanan control kiri tidak berhasil disini malah saya mendapatkan fungsi lain control shift kita tidak bisa shift oke mungkin di atas saya memberikan seperti ini saja dan sekarang saya sudah mempunyai tembok karena kita sudah mempunyai perintah di tadi kita tinggal menutup ini oke dan jika saya pergi lagi ke room saya sudah mempunyai ruangan semacam ini dan jika saya coba run saya mendapatkan objek saya kita mempunyai collision disini kita tidak bisa bergerak terus-terusan di dekat tembok karena kita memiliki collision dan jika di tengah kita akan bisa menekan mouse seperti itu dan sangat mudah membuat game dengan game maker 81 oke mungkin sekian tutorial di awal dan mungkin kita bisa membuat banyak lagi konsep game yang lain dengan software ini dan anda bisa mencoba cobanya beberapa menu yang ada disini selain yang saya tunjukkan silahkan berlatih menggunakan software ini dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya di game maker sampai jumpa salam selamat selamat Terima kasih.